Bupati Bandung Barat Dan berencana mengulangkan TKI tersebut Dalam video berdurasi 1 menit tersebut Diketahui TKI asal Kampung Cihaliwungwetan Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Bernama Sunara berusia 36 tahun terlihat menangis Dengan suara liri, Sunara meminta agar dipulangkan ke Indonesia Lantaran di Malaysia ia tak bekerja dan harus terkena imbas penetapan lockdown Pasca mewabahnya virus corona Dalam video tersebut dirinya meminta bantuan kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna Untuk memulangkannya karena di Indonesia istri dan anaknya harus mengemis Dari pasar ke pasar karena tidak memiliki uang Viralnya berita tersebut membuat Bupati A.A. Umbara langsung mendatangi rumah keluarganya Dan sekaligus membantu meringankan beban istri dan anaknya Dengan memberi santunan dan sembako untuk kehidupan sehari-hari Bupati berencana akan memulangkan warganya tersebut dari Malaysia dengan biaya sendiri Yang tidak bisa pulang ya, terus dari Pemkab sendiri apa yang sudah dilakukan? Ya, kita kemarin berita ini sudah viral ya di media sosial Tentu saja kalau saya tidak bisa dipulangkan dari kemarin saya sudah disiapkan dengan uang pribadi saya Tetapi ketika itu Pak Camat komunikasi bahwa ada sesuatu yang memang sementara tidak boleh pulang duluan Dan kondisi sunara sekarang kondisinya sehat, aman dan nyaman ada di sebuah hotel Jadi disenakar, terus komunikasi, camat, selain juga semuanya Tentu saja kalau sudah misalkan bisa dibuangkan kita akan pulangkan Sementara menurut Ani Sumarni mengatakan suaminya bekerja di Malaysia 3 bulan Bekerja sebagai pencuci piring Dirinya tidak mendapatkan nafkah karena suaminya di Malaysia tidak punya uang dan tidak pulang Keluarga berharap pemerintah Kabupaten Bandung Barat Bisa secepatnya memulangkan sunara karena di Malaysia tidak memiliki uang Tidak memiliki paspor yang harus ditebus 20 juta rupiah ke pihak imigrasi Malaysia